...membuat rekomendasi supaya kita tahu adalah perbandingannya dan yang ketiga ini saya pikir terima kasih kalau sudah membuat pemantuan seperti ini supaya kita sudah menjadi masukan baik pemerintah tersebut kita semua jadi kami itu yang pertama lalu yang kedua kalau perbandingan hidup 2016-2017 itu sudah spesifik lahanan gambut tapi tadi yang mencetuk tipik dengan indikati lalu impress 2015-2015 itu juga menyebut gambut tetapi itu artinya itu menjadi permainan bukan moratorium lagi dari segala macam artinya memang harus ada sistem pengawasan yang lebih tepat karena yang sebelumnya untuk paham moratorium lalu menjadi kemanen maka permasalahan tadi saya mau tinggung juga tadi sudah dibicarakan bahwa kalau soal pambut itu kita bersoalan panjang dan rumit apalagi jatuh penampilan jadi saya selalu sedikit kali tetapi lepas dari semua kepentingan dan segala macam setidak-tidaknya pengawasan dari pihak konsesi atau apa dari pihak perusahaan supaya tidak terjadi kebakaran itu tolong memastikan itu saja karena itu hal pertama dan pertama untuk mencegah yang berikutnya jangan sampai terjadi kebakaran kalau saya setuju seratus persen kalau polisi yang portim dan segala mana itu aktif untuk hal ini sebaik tidak terjadi kebakaran memang itu hal yang paling utama langkah pertama yang tidak bisa dibantah entah bahkan siapapun wajib saya sekarang dapat tugas di sekalian daerah sekalian pendapatan ada kebakaran di dekat kami masalah tidak berbeda semangat tidak bergerak semangat biasa pastoral coba bayangkan bencana kebakaran hal biasa tiap tahu kalau saudara menang itulah pastoral kalau saya air pasaran waktu tugas di air pas setiap musim kemarau mereka sudah kemarau tidak hujan satu minggu atau dua minggu sumur mereka sudah kering semua lalu mereka cari air jauh sekali untuk minum mandi segala makanan dulu itu bencana tapi sekarang tidak lagi sudah menjadi rutinitas hidup tiap tahun jadi kesadaran akan bencana itu sudah hilang dianggap sebagai rutinitas hidup nah ini kan persoalan kan sebenarnya makin makin parah tapi makin tidak disadari karena dilihat sebagai rutinitas kembali saja saya kalau tadi ibu mengatakan alam itu akan menyembuhkan pelan-pelan dengan saya setuju maka langkah pertama memastikan tidak ada kebakaran itu memiliki kesempatan alam termasuk gambut itu untuk berproses tak kapan selatih akan pulih kita tidak tahu tapi kalau proses itu akan terjadi dengan langkah pertama kita menjaga banyak kebakaran saya kira satu hal yang paling utama bahwa memastikan bahwa ini MCRUK bagi pemerintah yang punya kemampu keinginan untuk memastikan tidak ada kebakaran saya kira itu harus menjadi pengawasan yang tetap untuk perusahaan perusahaan saya hanya di dialog yang menanggap dan memohon apa yang disampaikan kepada kami dari wakil sampai akhirnya nanti ada rekomendasi terpergambaran bagi kemampuan kami itu bisa dipertahankan dengan memandu di deskri yang luas yang saya tidak tahu persentas yang panas soal terima kasih Ya, karena ini ngomong soal bibik tadi dari awal juga saya menjelaskan keunggungan buah sangka bibik yang juga saya dikatakan. Ini baru saya dapet tadi di sini. Kalau kita lihat, ini yang dalam bibik bulan 2019, petanya ini. Sementara tahun 2020, priode pertama, nanti kita lihat ada buah. Ini yang kemudian kita katakan bahwa meskipun dia sebelumnya infrastruktur sekarang permanen, tapi tipiknya berubah. Nah, ini. Jadi ada berubah di sini ya. Oke, good. Ya. Kalau soal pertanyaannya kenapa kemudian ada paringan bibik, karena ini mengerangannya kementeri hati hutan, maka jawaban yang fix memang di sana. Tapi, apa namanya, terkait dengan penesapan kalau kemudian kita lihat di petijakannya sejak awal sebetulnya, sejak DRSD dulu. Ya, dia juga sempat mengatakan keraguan terkait dengan efektivitas implementasi intres sendiri sebetulnya ya. Karena memang kita memahami juga dari sisi sanksi hukum ya. Karena dia buat bentuknya intres ya, tidak kemudian begitu kuat untuk meningkat ya. Bahwa ketika dia berhutan, itu kemudian lebih terlindungi. Karena itu juga mengkonfirmasi bahwa ekosistem itu sebetulnya ekosistem yang gender masih baik gitu ya. Nah, ketika sudah ada channel ya, itu kemudian mengkonfirmasi bahwa ekosistem itu kemudian menjadi ekosistem yang kontak dan pusat kayak gini. Karena kan kondisi kalau kita lihat dari karakter dari gambut ini sendiri kan dia dengan sifatnya itu punya sifat katanya yang paling tahulik ya. Jadi ketika dia dalam kondisi normal, kondisi baik, sebetulnya kan dia cenderung membalasah gitu ya. Karena kan dia selalu memiliki kesempatan untuk basah. Nah, tetapi ketika ada intervensi di situ ya. Kalau kemudian dibuat panel tadi, maka kemudian memang menjadi ancaman bahwa kondisinya menjadi rusak. Nah, kalau si bakca intang balik itu katanya, belasakan teorinya itu, ya kayak spon gitu kan ya. Kayak spon gitu. Kalau di detesin air, maka dia kemudian akan otomatis menyeram diriku. Tetapi kalau dia dalam kondisi yang terusak, di detesin air, dia langsung netes, kira-kira gitu. Jadi, kita disepayakan kemudian ketika wilayah itu yang tadinya dia baik, kemudian terbuka, maka bukan hanya wilayah yang diplot. Nah, katakanlah dia masuk dalam wilayah itu yang menjadi rentan mengolongi kerusakan atau kebakaran. Tetapi juga wilayah di luarnya itu, karena tetapi bagian dari satu lingkungan yang sangat terkait. Nah, pilihan-pilihan terkait dengan, ya misalnya, pembuatan derrot, ya itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan ya. Bagian dari upaya yang bukan, karena memang upaya pembuatan itu kan di samping, ya ada, bagaimana kemudian bukas yang terkata atau yang diterbang tadi kembali-kembali-kembali. Kemudian, yang lainnya kan, pembasahan. Jadi, memang, upaya pembasahan itu mungkin dilakukan. Dan maka, disarankan ketika wilayah itu sudah ada sekanalannya, maka kemudian harus disepak. Nah, seperti kalau wilayah itu kemudian kondisinya baik dan kalau tidak ada sepaksanal, tentu kemudian sebetulnya secara ekologis dia akan habis. Terima kasih. Terima kasih. Nah, artinya sebetulnya, Bagaimana mengibatkan masyarakat doktor, masyarakat tempatan yang memang dia pembuatan jenis perlahan, tapi dirangkut. Tidak, latas kemudian mengatakan bahwa praktik ini enggak boleh. Karena dengan mereka merasa terangkul, lalu kemudian kita bisa mengapresiasi pengetahuan lokal, ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa praktik yang mereka punya dalam memastikan pengolahan lahan tapi terkendali misalnya. Saya kira hal-hal seperti itu sangat penting untuk dilakukan. Tidak, latas kemudian, kesannya kita ingin menghubungi masyarakat berkomunitas bahwa ini ada aturannya dan praktik ini enggak boleh. Sebenarnya kita enggak lupa ya untuk mendapat informasi ataupun trafik bijak sebetulnya yang mereka mau. Kenapa? Karena yang paling standby di lapangan itu kan mereka akan dikomunikan. Ya, sedikit informasinya kalau di situ, Pak. Ya. Tidak terlaku istilah pembakaran 2 hektare, ya. Ya. Karena kampun. Ya. Jadi agak bingung juga di sini, Pak. Ya. Untuk pembakaran 2 hektare tidak diperbolehkan. Ya. Khusus untuk daerah kalam. Ya. Karena kampun. Ya. Jadi mereka melakukan pembersihkan lahan, baunya membakar. Ya. Sedangkan kalau kita mau, kenapa kita mau ragul dia? Oke, boleh untuk bertanam. Kalau saya mau bertanam, bagaimana cara membersihkan lahan kalau tidak membakar? Ya. Sedangkan makan boleh, khusus pelang. Ya. 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 Terima kasih.